Hai masa lalu saya kelam ahli maksiat tidak pernah sholat dan hobi dugem saya juga mantan pekerja bank ini saya tanyakan apakah saya harus taubat nasuhah atau taubat biasa saja tidak ada taubat biasa harus nasuhah Bagaimana caranya taubat nasuhah tobat biasa ini apalagi antum Masya Allah tidak sholat hobi dugem ini segala macam ya nasuhah artinya serius ya betul-betul meninggalkan sudah kita jelaskan tadi jadi harus taubat nasuhah yang kedua apakah harus sholat taubat dan mandi taubat kalau mandi saya tidak tahu yang saya tahu ada sholat iya tapi taubat nasuhah syarat tadi sudah disebutkan Syekh Uthim alhamdulillah lima hal tidak masuk dalamnya sholat tapi memang ada hadith yang menjelaskan tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa dosa kecil atau besar kemudian dia berudu yang sempurna lalu dia sholat dua rakat kemudian istighfar kecuali Allah akan ampuni dosanya kalau dia ingin sempurnakan dengan itu enggak ada masalah tapi tanpa sholat taubat pun insya Allah diterima asal dia penuhi syarat-syarat tadi apakah taubat saya diterima mengingat dosa saya sangat banyak saya takut sekali Ustaz ya diterima tadi sudah kita bacakan dalilnya semua dalilnya jelas tadi ayat-ayat Al-Quran terutama tadi surah Az-Zumar ayat 53 tadi ya surah nomor 39 itu jelas sekali orang yang melampuhi batas katakan pada yang melampuhi batas maka jangan mereka putus asa dan rahmat Allah Allah mengampuni semua dosa-dosa Allah maha pengampun dan maha pengasih tapi yang nasuhah itu teman-teman kalau dia sudah taubat dia enggak mau kembali lagi memang udah enggak akan mau kembali terus dia berusaha mempertahankan istiqomanya dan teman-teman harus tahu ya kalau ada yang mengatakan Ustaz setelah taubat kok kayak susah hidup saya itu prosesinya proses antum sekarang bermaksud kepada Allah 20 tahun lalu kemudian antum taubat sehari itu tiba-tiba jadi baik semuanya enggak dibersihkan dosa antum ada proses pembersihannya antum melalui suka dukanya kadang-kadang orang kalau dia ikhlas Allah kasih dia sebulan dua bulan satu tahun kemudian baru menjadi baik keadaannya wajar itu proses nikmati prosesnya sama orang lagi berobat dosisnya insya Allah setelah dosis obatnya habis dia akan sembuh gitu ya seperti para sahabat ketika mengguliakan Rasulullah SAW adalah menciumnya bolehkah kita mencium tangan orang yang kita hormati karena ilmunya atau karena kesepuhannya seperti orang tua paman bibi tetangga atau guru-guru kita dan bolehkah kita mengguliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga seperti pasangan hidup ataupun anak-anak kita boleh saja ini pernah ada terjadi kesalahpahaman tentang masalah penyampaian saya dulu ya saya dulu pernah hadapi teman-teman ada orang tua di masjid itu kemudian sudah mungkin posisi seperti orang tua saya seperti ayah saya tiba-tiba mau cium tangan saya bilang kalau saya jangan dicium tangannya pak makanya penyampaian saya di youtube itu pernah saya bilang kalau saya jangan dicium saya tidak merasa saya berhak untuk itu tapi kalau saya kepada ayah saya atau kita istri mungkin pada suaminya atau mungkin orang tua bercanda sama anaknya anaknya masih kecil itu gak ada larangan masalah atau guruhnya mungkin ya kalau memang dianggap itu sesuatu yang layak insya Allah tidak ada masalah Allahu'alam tolong doakan kami Ustaz agar kami setiap mengikuti kajian Pak Ustaz dapat ilmu dan akhlak yang baik agar kami bisa mengajak saudara-saudara kami yang belum mengenal sunnah insya Allah, mudah mudahan, Allahumma amin yang penting kita ikhlaskan niat ikhwan dan akhwan sekalian ya dan setiap datang dalam majlis ilmu gak usah lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan gak usah pilih orang yang untuk belajar tapi apa yang sedang disampaikan itu ilmu benar sesuai dengan wahyu terima, amalkan itu yang penting di sekolah anak, sholat asar dimundurkan menjadi pukul 15 lewat 15 3 lewat 15 kurang lebih baru melakukan sholat asar berjamaah karena masih ada jam pelajaran di kelas bagaimana hukum menunda sholat karena masih ada pelajaran di kelas Ustaz dan di sekolah anak masih ada pelajaran tentang musik dan menggambar makhluk hidup bagaimana seharusnya sikap saya Ustaz anak masih di sekolah 3 SMP ruang kanan Ustaz agar bisa istiqamah di masyarakat salaf hingga akhir hayat dan anda mendapatkan hidayah sunnah yang mulai ini dari video antum di youtube semoga semua yang ada di majlis ini dipertemukan kembali dalam surga firdausnya dan semoga antum sekeluarga selalu dijaga oleh Allah SWT sama-sama insya Allah kalau masalah menunda ini masih ada pelajaran dan insya Allah masih di waktu-waktu seperti ini menurut saya, menurut para ulama yang pernah saya pelajari itu tidak ada masalah tapi juga waktu masih di Madinah itu di kampus kami kalau misalnya meja ini dianggap kampus kami itu ada masjid utama masjid jameknya kampus itu menampung mahasiswa umumnya tapi di dalam ada 5 fakultas agama, ada Al-Quran, ada Hadith, ada Da'wah, ada Syariah, ada Sastra Arab di setiap fakultas itu ada juga masjid-masjid nah biasanya kami di pelajaran terakhir itu itu memang pas pelajaran itu pas azan duhur menjelang azan duhur sekitar 15 menit baru masuk pelajaran setelah itu dosenya lanjut dan kita sholat berjamaah juga di fakultas kita sebenarnya ulama masih membolehkan masih dianggap itu di awal-awal waktu karena kita ada masjid sendiri dan kita menundahnya karena ada masalah majlis ilmu dan bukan menundahnya misalnya sampai menjelang waktu mau habis bukan begitu tapi dalam waktu dekat waktu dekat baik masalah sikap pelajaran di sekolah kalau ada masalah musik segala macam berusaha coba untuk memberikan penjelasan atau mungkin minta sama orang tua bisa pindah ke sekolah lain mungkin lah ya bagi teman-teman, bagi kita yang sudah berpegang pada dalil yang tidak bolehnya musik maka semuanya meninggalkan tidak mungkin kita membiarkan diri kita di situ kan tapi kalau misalnya pun tidak ada di kota itu cuma kita sendiri, cuma sekolah itu tidak bisa dan selanjutnya, maka kita coba hindari atau kita mengikutinya dengan kurh tidak menginginkan masalah itu dan kita tidak jadikan sebagai sebuah pegangan tentu lebih baik kalau kita menghindarinya Allahu'alam masalah ikuti pengajian ini Alhamdulillah, ini saya bersyukur kepada Allah SWT kalau memang betul akh ini masih SMP bisa dapat hidayah melalui video, Alhamdulillah ini berita baik buat kami tentunya karena memang harapan kami di Youtube untuk itu bagaimana supaya bisa sampai ajaran agama ini kepada kaum muslimin Abu Sufyan sebagaimana dikisahkan bahwa ia adalah seorang penyair dengan tulisan-tulisannya bagaimana pandangan Ustaz mengenai penyair-penyair yang mana sampai hari ini masih banyak penyair-penyair tersebut dan bagaimana pandangan Islam mengenai penyair tapi sudah kita jelaskan ini salah satu daripada pelajaran adalah bolehnya syair dalam Islam selama syair itu tidak berbau kemaksiatan kepada Allah SWT dan saya sudah kasih contoh tadi kalau ingat tentang masalah syair yang dilantunkan oleh para sahabat di lokasi khandak di perang khandak apakah kita boleh menjamin diri kita atau yakin kita adalah orang beriman dan mati dalam keadaan beriman jika kita bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan sebagaimana keyakinan Abu Sufyan apa bedanya dengan mentazkia diri boleh tentunya tazkia diri itu beda tazkia diri itu kayak memuji-muji diri itu beda tapi kalau kita yakinkan dalam diri kita memang saya adalah orang beriman kepada Allah sekarang saya sudah tahu ini pelajaran yang benar ini wahyu lalu saya istiqamakan saya motivasi diri saya untuk itu itu tidak ada masalah bagus malah gitu kan sebagaimana para sahabat memotivasi diri mereka kalau mereka dalam manhaj yang benar dalam metode yang benar pola hidup yang benar lalu mereka mempertahankan ajaran Nabi SAW sampai meninggal jadi beda kalau tazkia diri itu memuji diri itu dilarang dalam Islam kamu sudah berapa lama di majelis ini saya sudah 3 tahun lalu tidak ada angin tidak ada apa mau 3 tahun mau 5 tahun tidak ada urusannya tidak usah dipuji diri di situ mau bertanya soal ajal yang ustaz tadi bilang ajal tidak bisa dipercepat terlambat waktunya sudah ditentukan pasti bagaimana dengan hadith yang mengatakan sedekah memperpanjang umur ini sudah dijelaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah beliau menjelaskan hadith yang semua berhubungan dengan memperpanjang umur seperti silatur rahim memperpanjang umur sedekah memperpanjang umur ini beliau mengatakan yang diperpanjang bukan jumlahnya tapi berkahnya jadi kalau misalnya ada orang 70 tahun si A selalu sidatur rahim dan sedekah misalnya sementara si B 70 tahun juga tidak melakukan itu maka kita temukan si A ini berkah dalam 70 tahun sudah bangun masjid sudah punya rumah anak yatim banyak kegiatan baik yang dia sudah lakukan Allah berkahi perpanjangan umur dalam ibadah maaf di luar tema kenapa harus masuk ini baiklah saya hanya ingin meminta doa dari ustaz dan jemaah semuanya disini bahwa saya sedang proses pencerahan istri yang soleha dan dengannya saya semakin dekat dengan surga Allah harapan saya adalah bisa menikah di awal tahun depan akan tetapi hubungan saya dan keluarga saya sudah terpecah belas sehingga sulit sekali untuk berbicara pernikahan sekarang saya harus berjuang seorang diri untuk mempersiapkan biaya dan lain-lain mohon nasihatnya ustaz insya Allah mudah-mudahan semua yang bujang yang hadir di tablik akbar ini tidak bujang lagi terakhir tahun ini ya waktu antum tinggal dua bulan berarti bagaimana caranya ustaz? gampang Indonesia negara paling gampang menikah paling mudah masya Allah paling murah seluruh dunia perangkat sholat al-quran nikah modalnya masuk masjid sholat minta sama imam imam saya mau nikah imam dicarikan di kampung nanti kalau di kota yang mahal-mahal memang jangan cari yang murah-murah yang bedaknya 20 ribu dia antum bisa hidup yang penting status suami kan karena nanti orang juga banyak bilang saya tidak mau nikah sama orang di kampung mungkin karena beda orang kota kan sudah tahu dandan segala macam kan bisa antum ajarin kan bisa belajar gitu kan tapi dia masya Allah tidak ikut pergaulan bebas tidak segala macam maka itu bagus yang penting kalau mau nikah jangan rewel tinggi putih cantik pintar nanti di surga ada bidadari apa hukumnya ngefans dengan ustad padahal saya sudah punya suami ini perlu dirincikan ngefans apa dulu kalau yang dimaksud adalah kajiannya kajian penyampaian ilmunya tidak ada masalah tapi kalau fisiknya jangan semua muslima kalau sudah menikah suamiku adalah rajaku sudah selesai tidak ada lagi haram tidak ada poliandri tidak ada tidak boleh kalau cuma pelajaran yang disampaikan tidak ada masalah ilmunya itu tidak ada masalah mungkin penampilan lalu mungkin berharap suaminya bisa itu mungkin umum tapi kalau sudah menyukai akhirnya berali sukanya dari suami kepada orang lain itu tidak boleh hukumnya haram dalam islam tidak boleh sama sekali kalau tidak ada poliandri kan kalau poligami boleh laki-laki pembelahan kepada sama jenis saya bagaimana cara mendakwai keluarga sendiri dan menjelaskan ke orang tua kalau kita pergi mengaji pakai kerudung panjang sedang mendekatkan diri kepada Allah karena ibu saya sedang bilang kerudungnya kepanjangan jadi terlihat besar ini sudah sering kita bahasakan ini caranya sederhana setelah ikut pengajian ikhwad dan akhwad sekalian antum harus menjadi orang lebih baik dari sebelumnya gitu kan kalau sudah ikut pengajian teman-teman sekarang ada orang tua lebih bakti lebih santun lebih ramah lebih royal lebih semuanya karena memang kita tahu itu ibadah harusnya begitu jangan orang tua kita nonton TV 30 tahun sinetron antum baru ikut taklim seminggu haram nih kayaknya lewat depan TV matiin bu neraka nah ini masalah gimana caranya 30 tahun diubah dengan langsung begitu kok ikut aliran apa nih nak berhenti gak boleh harusnya lebih santun dan harus ada skala prioritas mana skala prioritasnya mungkin orang tua kita nonton TV dengan tidak sholat nah tidak sholatnya dulu ini yang diperbaikin pelan-pelan karena kalau keimanan sudah masuk dalam hati dia akan mengubah semuanya gitu kan gak bisa orang spontanitas teman-teman sekalian apalagi dasarnya kalau orang tidak ikut pengajian banyak diantara ikhwa begitu akhirnya setelah mendengar bagaimana caranya Ustaz coba dengarkan ceramah bukan harus ceramah saja ceramah siapa saja diantara para asati yang mulia banyak Masya Allah yang berilmu maka dengarkan mereka dan coba kalau memang suka nontonnya ada beberapa ikhwa coba itu akhirnya orang tuanya mulai dengar sampai akhirnya menjadi penyebab hidayahnya juga atau kasih hadiah buku gitu kan atau kalau ada orang tua ragu ini pengajian apa nak ayo ibu atau ayah ikut lihat pengajian saya biar tahu insya Allah hadir sekali dua kali cukup mereka bisa dengarkan karena orang-orang yang banyak menilih pengajian itu tidak baik karena belum dengar coba duduk sekali dengar ada yang salah berikan masukan kan gitu kalau benar kenapa gak diterima Allahualamu itu setahu saya dan tentu selain daripada itu dikuatkan dengan berdoa mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah istri Ana suka sekali baca novel dan terkadang juga menulis novel apakah perkara itu sia-sia sebenarnya kalau itu dalam bentuk nasihat-nasihat hal yang bermanfaat mungkin lah masih bisa tapi lebih bagus menulis yang bermanfaat yang misalnya belajar agama ditulis lah atau ilmu-ilmu yang bermanfaat itu lebih baik karena ini juga pangsa pasarnya sebagian kecil orang yang memang suka membaca kadang-kadang harus membuat kisah-kisah fiktif misalnya atau hal-hal yang tidak perlu gitu kan dibesar-besarkan kisah tentang apalah cinta seseorang pada orang lain dan hanya lingkup kecil lalu kemudian dibesar-besarkan seakan-akan itu sebuah kisah yang harus jadi besar kita masih punya banyak kisah nabi kisah para sahabat yang tidak bisa diukir lagi dengan pulpen harusnya bisa diberikan masukan kalau istri antum yang bertanya ini memang sudah begitu dari sebelum nikah maka pelan-pelan didakwahi Nabi Nuh A.S. mendakwahi istrinya sampai akhirnya meninggal dalam keadaan kufur Nabi Lut juga Nabi Nuh A.S. begitu tapi kita coba bersabar nasihatin doakan karena rumah tangga tujuannya menikah untuk dipertahankan bukan untuk cerai kalau sudah betul-betul sampai pada puncaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi baru kita pilih jalan itu itu pun sudah mentok pada titik dimana kita tidak bisa lagi perbaiki saya punya sahabat dekat namun ia belum sadar akan kewajiban menuntut ilmu syarih jika bersamanya saya futur jika dekat dengan yang sefaham menuntut ilmu saya semangat lagi namun ia langsung menjauhi saya saya ingin mengajaknya kembali tapi adakah cara lain usahat mendekatinya karena jika dekat saya futur tidak kalau memang antum sudah sampai futur futur itu artinya jauh dari agama dengan berteman sama dia begitu ya sudah jaga jarak saja karena Nabi S.A.W. mengatakan al-marru'ala dini khalili seseorang susah dengan agama sahabatnya atau temannya tidak boleh bahkan nanti hari kiamat akan ada Allah ceritakan orang-orang akan ada mengatakan dalam Al-Quran diceritakan walaupun ini ayat turun kepada beberapa orang dari Quraish ya tapi Allah S.A.W. para ulam tafsir mengatakan ayat ini berlaku umum siapapun yang mengikuti pola yang sama akan terjadi hal yang sama nanti di hari kiamat di neraka akan ada orang mengatakan ayatnya itu potongan ayatnya begini Awal Mishim Lama takhid fulanan khalila laqad adallani anidhikri baada izja'ani ya laytani lama takhid fulanan khalila laqad adallani anidhikri nanti hari kiamat banyak orang di neraka akan mengatakan coba sani di dunia saya tidak berteman sama si fulan dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan ini turun kepada seorang dari Quraish sahabat Nabi S.A.W jadi Nabi S.A.W waktu melihat Hamzah masuk Islam Hamzah masuk Islam ini gara-gara dia tidak sengaja ucapin kalimat dia bilang apakah kau ditunjuk Abu Jahal berani mengganggu Muhammad sementara aku di agamanya padahal dia belum masuk Islam akhirnya Hamzah pun berbicara dengan dirinya sendiri ya dia kalau tarik kata-katanya dia malu dengan Quraish maka dia minta bertunjuk sama Allah mengatakan Ya Allah kalau agama ponakan Muhammad baik maka mudahkanlah maka besoknya dia masuk Islam Nabi S.A.W berharap sahabatnya ini juga begitu maka Nabi undang dia makan dia datang ke rumah rumah Nabi S.A.W Nabi bilang maaf dia undang Nabi S.A.W makan ke rumahnya maka waktu Nabi S.A.W persilahkan makan kata Nabi S.A.W saya tidak mau makan kecuali kau sudah masuk Islam kalau kau syahadat saya mau masuk Islam saya mau makan maka dia pun syahadat karena mengikuti Nabi S.A.W nah rupanya dia juga punya teman lain orang kafir Quraish yang dengar itu kenapa kau masuk Islam dia bilang saya cuma tidak enak sama Muhammad dia tamu saya kalau gitu sekarang kau batalkan itu keislamanmu dan kalau perlu ludahi mukanya Muhammad maka dia lakukan turunlah ayat ini kepada dia bahwasanya dia akan menyesal pada hari kiamat nanti dia mengatakan ya laytanilam attakhid fulanan khalilah coba sanir saya tidak jadikan si fulan sebagai teman saya dia telah mendatangkan kepada saya kesesatan setelah datang kepadaku peringatan dari syarat-syarat taubat Naswa yang tadi Ustaz sampaikan tidak terdapat syarat taubat syarat tidak terdapat sholat taubat apakah memang tidak perlu sholat taubat lalu kapan sholat taubat kita lakukan ini sudah saya jelaskan tadi bagaimana hukumnya bercerita mengenai kejadian di tempat kerja kepada suami atau istri misal cerita tentang bos yang kurang tegas apakah termasuk ghibah karena saya kerap saling bercerita kepada istri mengenai hal yang saya alami selama di kantor begitu pula sebaliknya saya takut ini ghibah mohon penjelasannya Ustaz bisa masuk dalam bab ghibah bisa masuk dalam ghibah lebih baik antum tinggi hindari kalau ada sesuatu yang kita hadapi di kantor teman-teman sekalian kita tidak usah ceritakan kepada orang-orang kecuali memang dasarnya darurat sekali misalnya memang kita harus menceritakan itu karena kalau kita tidak tanyakan malah jadi malah jadi masalah gitu ya artinya nanti kita tidak tahu seluruh siniran kita atau pasangan kita bijak maka boleh saja kita mengatakan tapi tanpa menyebutkan nama